Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Riana Rez Kitchen Beruntung banget kali ini aku nemu resep bolu dengan takaran baru yang hasilnya enak banget Ini gak bikin seret sama sekali, teksturnya lembut dan empuk banget Padahal modalnya gak sampai 20 ribu tapi bisa menghasilkan bolu yang sangat enak Dengan metode all in one, bikin bolu jadi makin mudah dan simple untuk pemula ya Yang pasti juga tidak rawan gagal Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak terus video ini hingga akhir Jangan di skip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang Tambahkan 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh garam 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk 10 gram atau 1 sendok makan tepung maizena 120 gram atau 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan 1 sendok teh emulsifir Disini saya menggunakan SP Teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer Menggunakan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental, licin dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing Oke ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin dan berjejak Kemudian bisa kita matikan mixernya Terakhir masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim di atas air panas Ini saya masukkan semuanya Setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah Ini cukup sebentar saja asal tercampur rata ya Kurang lebih selama 1 menit saja sudah cukup Tidak perlu terlalu lama Oke ini sudah selesai Lalu matikan mixernya dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna ya Kita aduk-aduk pelan-pelan seperti ini Oke setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini Selanjutnya saya akan menyiapkan wadah dan saya akan mengambil adonan ke dalam wadah sebanyak kurang lebih 8 sendok makan Oke setelah selesai kita sisihkan dan untuk adonan yang banyak ini saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua Nah kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya Setelah tercampur rata seperti ini Lalu kita sisihkan Dan untuk adonan yang 8 sendok makan saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta dark chocolate Lalu kita aduk pelan-pelan saja sampai semuanya rata Nah setelah semuanya rata seperti ini lalu sisihkan Selanjutnya disini saya sudah menyiapkan loyang Saya menggunakan loyang tulban yang berdiameter 20 cm Dan tingginya 7 cm Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo ya Yang pertama saya akan tuang adonan yang original Ini kita tuang setengahnya saja dulu tidak langsung semuanya ya Nah setelah kita tuang setengah adonan putih Kemudian saya akan tuang semua adonan yang rasa dark chocolate Setelah selesai yang terakhir kita tuang adonan yang original Menutupi adonan yang coklat ya Oke setelah semuanya selesai Untuk yang terakhir bagian paling atas Saya akan taburi dengan keju parut secukupnya Sesuaikan dengan selera Atau jika teman-teman tidak suka keju Juga bisa di skip ya Tidak pakai keju juga tidak masalah Oke setelah semuanya selesai seperti ini Sekarang siap kita panggang Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan oven yang sudah panas Saya sudah memanaskannya kurang lebih selama 10 menit ya Sekarang bisa langsung kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Dan ini akan kita panggang Dengan suhu 170 derajat celcius api atas dan api bawah Selama kurang lebih 40 menit Atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing Atau jika teman-teman menggunakan oven tangkering Jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya Dan setelah ovennya panas bisa langsung kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Dan kita panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 50-55 menit atau sampai matang Oke ini bolunya sudah matang cantik banget mengembang sempurna ya teman-teman Sampai merekah seperti ini Sekarang bisa langsung kita angkat dan kita keluarkan dari loyang Wow hasilnya cantik banget teman-teman Dan mulu sekali ya Mantap banget Super lembut dan empuk juga Sekarang ini akan saya tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa Ini dia hasilnya Resep bolu jadul keju yang rasanya benar-benar enak banget Ini dengan resep baru takaran baru ya teman-teman Hasilnya benar-benar enak banget Ini gak bikin seret sama sekali Teksturnya sangat lembut dan empuk banget Sangat recommended untuk para teman-teman pemula ya Bolu ini bisa dijadikan ide jualan, hantaran ataupun untuk acara-acara di rumah ya Nah ini untuk seret bagian dalamnya juga kelihatan halus banget Super empuk Mantap sekali ya Wow dibuka seperti ini makin kelihatan seretnya ya Saya cobain dulu Bismillah Wow rasanya benar-benar enak banget teman-teman Manisnya pas tidak bikin seret sama sekali Perpaduan antara bolu jadul yang super empuk dan kejunya ini benar-benar enak banget Kalian wajib coba di rumah ya Karena ini sangat recommended Selamat mencoba Semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax